Belasan wanita pria atau waria berbusana seksi asal Jawa Barat selasa sore mendatangi gedung KPU Pusat Menteng, Jakarta Pusat. Ya, mereka ini datang untuk mengadukan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh mantan Wakil Gubernur Jawa Barat Dede Yusuf terkait pencalonannya menjadi anggota legislatif. Ya, dengan berlenggak-lenggok layaknya model ternama, saudara inilah yang diperlihatkan para wanita pria atau waria saat mendatangi gedung Komisi Pemilihan Umum di KPU Pusat, tempat yang ada di jalan Imam Boncol Menteng, Jakarta Pusat pada selasa sore kemarin. Kedatangan para waria asal Jawa Barat ini untuk mengadukan mantan Gubernur Jawa Barat Dede Yusuf terkait pencalonannya sebagai calon anggota legislatif dari Partai Demokrat. Ya, menurut para waria, mantan Wagub Jabar Dede Yusuf, diduga telah melakukan pelanggaran peraturan KPU nomor 18 tahun 2012 tentang pengunduran diri sebagai pegawai negeri sipil yang akan maju dalam pencalonan lantaran saat mendaftar menjadi calonan dari Dapil 2 Jawa Barat. Dede masih menjabat sebagai Wakil Gubernur Jawa Barat. Para waria berharap agar KPU bisa mengakomodir pengaduan mereka dan kembali memeriksa berkas pencalonan Gubernur Jawa Barat. Dede Yusuf. Dede Yusuf.